Masih bersama kami di studio. Mas Heri tadi kembali terputus ya, terpotong tadi perbincangan kita mengenai jalan nasidang hari ini. Nah nanti bagaimana mas ketika misalnya nanti MA mengabulkan permohonan PK dari Sakatatal, bagaimana nanti dampaknya selanjutnya? Ya tentunya siapapun yang mengajukan PK itu kan harapannya tidak menang di atas kertas ya. Pasti ada upaya untuk memulihkan hak-haknya yang kemudian mungkin tercedrai, yang mungkin dirampas kemarin dan itu diupayakan, dikembalikan lewat mekanisme putusan ini. Tapi kan ini biasanya tidak berdiri sendiri ya, tidak kemudian simsalabim abrakadabra. Maka harus ada proses lagi yang mungkin akan dilakukan, nanti mungkin akan dibicarakan dengan tim kuasa hukum ya nantinya bagaimana langkah kedepannya. Tapi fokus utamanya adalah bagaimana mempersiapkan sebaik-baiknya proses PK ini agar hasilnya bisa maksimal kan. Kemudian itu jadi bagian lain setelah menang PK tadi, ini juga akan dipertimbangkan langkah apa yang sekiranya bisa mengembalikan hak-haknya yang tercedrai tadi. Jadi menurut saya ini tidak perlu kemudian disoal secara bersamaan karena ini pasti adalah proses yang terpisah. Ya proses ini menjadi dasar untuk kemudian misalnya mengajukan ganti kerugian atau rehabilitasi yang lain, tapi ini sudah ditemukan dalam putusan PK-nya. Jadi ini bisa menjadi dasar hukum awal untuk kemudian mengajukan proses yang lain dalam hal pemulihan haknya sebagai masyarakat biasa yang sebelum dia dikenai proses hukum ini. Baik, ini nantinya artinya putusan MK tidak hanya akan berhenti di situ namun masih akan ada proses-proses selanjutnya yang bisa mengikuti di belakangnya. Baik, saya juga mau minta tanggapan dari Pak Arianto Sutadi yang masih bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, penasihat ahli Kapolri. Pak Arianto, tadi pihak Sakatatal juga mengungkapkan bahwa tujuan dari Sakatatal mengajukan PK ini adalah untuk memulihkan merehabilitasi nama baiknya. Tanggapan Bapak? Ya, kalau saya dengar dari kemarin nomor satu pengajuan PK dari Sakatatal itu kalau nggak salah Pak Aparat kemarin kan mencari kebenaran yang hakiki gitu ya. Dan kalau pasti yang kedua ya adalah untuk memulihkan istilahnya rehabilitasi dari badan nama baik, katal. Dan yang ketiga, selama ini dengan diputus kayak gitu kan sudah pasti dirugikan secara material maupun imaterial. Pasti nanti juga akan diikuti dengan untuk menuntut ganti rugi apabila PK ini berhasil. Itu, jadi kenapa sih itu perlu mengadakan rehabilitasi, tadi menambahkan keterantak hari tadi, orang yang sudah dipindahkan itu biasanya mencari stigma ya. Stigma bahwa ini bekas jahat gitu, sehingga dia mencari pekerjaan susah, bergaul di lingkungan sosial, sudah dicemoh, dibuli dan sebagainya. Itulah maka butuh dia untuk pemulihan rehabilitasi, sehingga secara umum bisa diketahui dan dia nanti apabila ini berhasil, maka dia akan kembali itu. Haknya sebagai orang yang mendapatkan pekerjaan, kemudian mempunyai harga diri di mata masyarakat. Kira-kira itu tanggapan saya sih dari ini. Dan ini seperti ini apa yang disampaikan PK oleh Saka Tata maupun oleh tujuh terbidana lainnya itu, saya sudah memprediksi itu cara terbaik untuk mengkonter keputusan peradilan yang dulu tidak berkeadilan. Dari dulu saya ngomong gitu soalnya. Tapi Alhamdulillah sekarang itu sudah dilakukan dan mudah-mudahan itu menambah kecerahan pada masyarakat semua tentang apa yang terjadi sesungguhnya gitu. Tanpa adanya PK ini kita nggak bisa menilai, oh yang benar masyarakat atau yang benar hakim dulu. Baik, Pak Arianto termasuk juga tentunya harapan Saka mengenai hasil sidang PK-nya nanti ini juga tentunya bisa berpengaruh ataupun menguntungkan terbidana lainnya begitu ya Pak untuk mengungkap kebenaran yang mereka harapkan. Ya pasti, pasti kan itu kalau Saka ini di Alhamdulillah ya, itu otomatis menganulir putusan seluruhnya. Ong itu tuh dalam satu rangkaian kan dulu. Ini Saka Tata kan dalam satu rangkaian hanya dulu tuh dia dibisahkan karena dia tuh anak-anak kan sehingga pengadilan dibisahkan. Tapi satu kasusnya kan bersamaan itu. Nah kalau satu ini diguburkan berarti ya otomatis yang lain pasti diguburkan kan. Berarti yang tujuh itu juga bisa diselamatkan daripada hasilnya si Saka ini. Itu pandangan saya, saya bukan ahli hukum banget-banget ya. Nggak tahu lagi memutus, tapi kira-kira logikanya kayak gitulah. Baik, ini tentunya menarik ya Pak Arianto. Saya juga mau minta tanggapan dari Mbak Seheri tadi seperti yang diungkapkan Pak Arianto bahwa nantinya kalau memang dikabulkan pengajuan PK Saka Tata ini akan menggugurkan juga status dari para terpidana lain. Nah nantinya mekanismenya itu apakah langsung otomatis dari putusan MA atau harus ada tahap juga yang diajukan para terpidana lain? Ya, walaupun mungkin mereka dianggap bersama-sama melakukan kejahatan tapi dalam konteks ini kan mereka harus membela dirinya di muka sidang atau di muka hukum secara sendiri ya. Karena bicara pertanggung jawaban pidana itu sifatnya individual. Dia tidak sama dengan misalnya di kasana hukum perdata ada tanggung renteng gitu. Jadi dalam konteks ini ya masing-masing harus mengajukan menurut saya. Karena bisa saja dalam peran serta dari masing-masing pelaku ini berbeda. Sehingga fakta-fakta yang dimiliki kemudian yang ingin dibuktikan juga berbeda nantinya. Tidak kemudian bahwa satu terbebas maka akan membebaskan yang lain. Ini kita akan melihat dari segi kapasitas dan juga kualitas dari katakanlah perbuatan yang dilakukan dalam tindak pidana itu kontribusinya apa. Siapa melakukan apa dan lain sebagainya itu perlu untuk diperhatikan. Sehingga tidak kemudian serta-merta tadi ya bahasanya. Kalau PK Sakatatal ini berhasil maka yang lain kemudian bisa dianulir putusannya tanpa melakukan tindakan atau upaya hukum apapun gitu. Baik namun tentunya bisa memperkuat bisa menjadi novum apabila nantinya terpidana lain akan mengajukan PK begitu ya. Berpotensi bisa. Baik Mas Heri kami akan ajak Mas Heri tentunya juga dan pemirsa untuk melihat situasi terkini di pengadilan negeri Cirebon. Jelang jalanan sidang PK Sakatatal sudah ada rekan kami Atika Harahap. Tika pukul berapa sidang akan dimulai? Bagaimana persiapan di sana? Baik selamat pagi moni juga pemirsa benar sekali. Pengadilan negeri Cirebon pada pagi hari ini akan menggelar sidang peninjauan kembali atau sidang PK terhadap mantan narapidana dalam kasus pembunuhan Finanijuga Eki yakni Sakatatal pada tahun 2016 silap. Ada pun nantinya sidang perdana PK terhadap Sakatatal ini akan digelar langsung di tempat langsung yang mengabarkan ini di ruang sidang Cakra pengadilan negeri Cirebon yang mana sidang akan dimulai pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat nanti. Eboni dan juga pemirsa nantinya pengadilan negeri Cirebon akan menunjuk tiga orang hakim yang akan memandu sidang PK oleh Sakatatal hari ini yakni ketua majelis hakim yakni Rizka Yunia kemudian ada dua hakim anggota ada Galur Rahma Esti dan juga Justisia Permatasari serta akan ada jaksa yakni Asep Sunarsa. Eboni dan juga pemirsa nantinya dalam sidang PK Sakatatal ini dari pihak kuasa hukum mempersiapkan ada belasan memori novum atau bukti baru yang mana dari kuasa hukumnya Ibu Titin sendiri mengatakan bahwa dirinya telah berkontribusi sebanyak empat dari belasan novum tersebut yang sifatnya ini visual yang menurutnya ini bisa menggambarkan nantinya secara jelas dan juga nyata terkait kondisi apa yang terjadi di 2016 silam yang optimis nantinya akan diterima dalam sidang PK Sakatatal pada pagi hari ini. Pihak kuasa hukum pun juga optimis, Eboni dan juga pemirsa dalam PK Sakatatal pasalnya beberapa hari lalu ini sempat mengebohkan dari salah satu kunci yakni dari pengakuan Dede Siswanto beberapa hari lalu yang mengungkapkan pengakuannya kepada publik yang terjadi ketika Dede dan Aib ini diminta untuk memberikan kesaksian palsu di Polres Cirebon oleh Ibturudiana atau ayah dari korban yakni Muhammad Rizky atau Eki. Tim kuasa hukum pun ini juga optimis PK Sakatatal akan diterima oleh pengadilan negeri Cirebon untuk mengoreksi nantinya putusan pengadilan sebelumnya dan dari pihak Sakai sendiri pun tadi pagi sudah berkumpul di rumah pribadi Sakatatal bersama dengan teman-temannya dan sempat berkumpul dengan memberikan beberapa slogan yakni bebaskan nama Sakatatal dan juga kembalikan nama Sakatatal dan Sakat sendiri pun mengaku bahwa dirinya akan siap dan juga optimis untuk menghadiri sidang PK pada pagi hari ini di pengadilan negeri Cirebon dalam mengajukan PK karena Sakat sendiri ingin memperjuangkan bahwa dirinya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan kepada dirinya dan ketujuh lain narapidana lainnya dan Sakatatal juga yang lainnya juga dengan adanya bukti baru yang sebelumnya pada tahun 2016 tidak pernah terungkap dan tidak pernah muncul yakni dari saksi kunci dari Dede ini akan menambah bukti baru yang akan menguatkan dan juga mengungkapkan apa sebenarnya jalan terang dari kasus pembunuhan dan juga ekki dan ia optimis bahwa dirinya dan ketujuh narapidana lainnya bukan dari narapidana yang dituduhkan pada kasus 2016 jalan dan untuk Ebony dan juga pemirsa untuk persiapan dari pengadilan negeri Cirebon sudah dipersiapkan sarana dan prasarana yang mana pengadilan negeri Cirebon juga telah bekerja sama dengan Polres Cirebon untuk melakukan pengamanan dan memang kami melihat di depan sudah mulai terparkirkan mobil-mobil pengamanan dan juga untuk para media dapat bisa menjalankan sidang PKI ini dengan lancar demikian kembali ke studio baik, Tika Anda menyebut bahwa pengamanan juga sudah disiapkan dengan baik lalu bagaimana Anda bisa menggambarkan situasi di sekitar pengadilan Cirebon ataupun di depan ruang sidang, apakah kerabat atau mungkin teman-teman Saka yang turut hadir ataupun juga sekedar warga Cirebon yang memberikan dukungan mungkin ada sepanduk-sepanduk yang dibawa seperti di kediaman Saka bagaimana suasananya di PN? Baik, Ibu Dede juga pemirsa memang untuk suasana di pengadilan negeri Cirebon sendiri memang untuk pengamanan sudah terparkirkan dari Polres Kota Cirebon dan dari pengamanan pihak pengadilan negeri Cirebon juga sudah mulai melakukan siaga di depan pengadilan negeri maupun di depan ruangan sidang namun untuk pihak Saka Tatal bersama dengan kerabatnya memang tadi pagi sudah berkumpul bersama, bercengkrama, melakukan aktivitas di rumah pribadi Saka Tatal bersama dengan kerabat-kerabat Saka Tatal dengan mempersiapkan slogan yang bertuliskan kembalikan namun Saka Tatal dan juga kembalikan ketujuh narapidana lainnya namun saat ini memang diketahui dari pihak kami juga dikonfirmasi bahwa pihak Saka Tatal dan juga kerabatnya ini sedang melakukan perjalanan dari rumah pribadi Saka Tatal menuju ke pengadilan negeri Cirebon untuk nantinya melaksungkan sidang PK Saka Tatal perdana pada hari ini di pengadilan negeri Cirebon dan nantinya pasti akan kami terus pantau bagaimana jalannya sidang PK dan bagaimana nantinya hadir pihak kuasa hukum dan juga Saka pada pagi hari ini demikian kembalikan studio baik terima kasih Atika Harahap melaporkan langsung suasana terkini di pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat Jawa Barat